Intro Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi pemotor yang kebingungan saat melintas di sebuah persimpangan Pada umumnya, di setiap persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas, beberapa sudah dilengkapi dengan detikkan waktu Detikkan tersebut berguna agar pengendara dapat bersiap-siap untuk melanjutkan kendaraannya Namun, tak sedikit dari beberapa lampu di persimpangan sering mengalami error Sebuah video diabadikan oleh akun tiktok Ed Prakas Setiawan terlihat dua pemotor tengah menunggu lampu lalu lintas di sebuah persimpangan Petunjuk waktu lampu merah itu memang sudah sampai menuju angka 0 Yang seharusnya setelah angka itu adalah lampu hijau lalu pengendara jalan Namun, setelah angka 0, petunjuk waktu malah kembali ke 9 Akibatnya, pengendara hampir jalan dalam keadaan lampu lalu lintas masih menunjukkan lampu merah Sontak pemotor yang tengah bersiap melanjutkan motornya pun tak jadi maju Bantuin dong biar dibenarin kasihan kan kena tilang mulu tulis pengguna dalam video Video ini pun mendapat berbagai respon dari warganet Aku waktu itu juga ikut ke prank ujar warganet Kebanyakan di kota saya banyak yang gak normal lampu kuning mati Apalagi daerah bypass RR Utara traffic lightnya ngeprank banget kata warganet lainnya Atau ngakak ngerasa gak salah banget tuh lampu tempel warganet lainnya Terima kasih telah menonton!